Bagi dua orang pemuda ini Tabis dan Jevi, menangkap burung hanya sebagai pekerjaan sambilan, dilakukan di waktu pulang kerja atau pada hari ligut. Meski hanya sambilan, hampir setiap hari Tabis dan Jevi melakukannya, sepulang kerja. Dengan mengendarai motor bebek kesayangannya, lelaki dengan khas Udeng Metalnya itu berkeliling ke daerah-daerah pinggiran kampungnya, terkadang mereka berangkat sendiri-sendiri namun Acap pula berangkat berdua. Beberapa perlengkapan menangkap burung dia bawa saat beroperasi, antara lain tiga buah sangkar kecil yang masing-masing berisi sepasang burung tikat, beberapa bilang bambu berlapis kulut, serta kantong-kantong kertas sebagai wadah burung-burung tangkapan. Burung tikat biasanya jenis burung-burung kecil seperti ciblek, prenjak, dan serku. Alat tikat menggunakan lem tikus yang dioleskan pada segilah bambu atau kayu, dot dan dipasang di sekitar sangkar. Sangkar lalu diletakkan di tempat semak dan dikondisikan sedemikian lupa, agar terlihat oleh burung liar yang kita tikat agar mendekat. Lalu kita letakkan audio suara burung sesuai dengan jenis burung yang kita tikat. Kali ini Tabis dan Jeki hendak memikat burung ciblek. Audio kita letakkan di tanah tepat di bawah sangkar tikat. Setelah semua selesai, hanya menunggu sampai burung datang dan terkenal lem yang kita pasang. Hasil perburuan kali ini berhasil. Seekor ciblek jantan terkenal lem tikus yang hinggap di segilah bambu yang dipasang seputar sangkar, dot dan akan terus melanjutkan di perburuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton channel ini.